Terima kasih. Selama tiga hari, KPU Kabupaten Pekalongan melakukan monitoring tes wawancara calon PPS untuk 285 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Karena menurut aturan, proses tahapan yang mempunyai tanggung jawab untuk menjeleksi yakni KPU Kabupaten Pekalongan, namun bisa diwakilkan sehingga delegasikan ke PPK. Akhir menyebut di Kecamatan Kajian ini ada 25 desa kelurahan yang jumlahnya 141 calon PPS, dari total 1.846 sekabupaten. Tes ini meliputi tiga cakupan pengetahuan pemiluan, yaitu rekam jejak integritas dan pengalaman pemiluan serta tes komputer untuk pemahaman IT. Dari hasil tes wawancara nantinya akan diumumkan pada tanggal 21, 22, dan 23 Januari mendatang yang diambil ranking, di mana setiap desa atau kelurahan akan terpilih tiga PPS terbaik yang akan diberikan tugas untuk mensukseskan pemilu 2024 mendatang. Yang paling krusial pertama adalah PPS tugas pertama setelah dilantik tanggal 24 Januari, jadi nanti PPS akan dilantik saat serentak. Insya Allah di GPU jumlahnya berarti 855 plus teman-teman PPK 95 plus KPU. Sekitar seribunan nanti kita kumpulkan di GPU gedung sana untuk kemudian kita lantik dan kita menjadi apel kesiap-siagaan. Akhir berharap semua proses tahapan berjalan dengan baik dan masyarakat mengetahui bahwa pemilu tetap akan dilaksanakan pada 14 Februari mendatang. Tidak ada penundaan.